Kemudian ada Sekretaris BUM Jati, Profesor Pianto. Kemudian ada Profesor Toilu Tema, Pak Toilu Aptu. Kemudian di belakang ada Pak Birdas. Ini beliau ini adalah bendara BUM Jati. Ini dari Majelis Tarjir. Jadi bukan dari kantor. Jadi insya Allah saya muansa. Muansa KKN, Pak. Jadi sering pulang kantor itu dulu masih jam 2, terus pernah jam 4. Tapi dikirim sama baru kemana-mana. Punya becak, Pak. Kami punya 100 becak. Bapak, Ibu saya ketua Aisyah. Bapak kan di Kediuman Yatin itu, terus di depan itu Ibu buka BKI-A. Yang beri Ujara Masakit itu yang buka Ibu saya masih ingat. Saat pembukaan penyelenggaraan bersebut. Dokter Prabak. Iya. Jadi ternyata dokter Purnomo Kasidi itu dulu pernah bapak. Jadi pernah, jadi pas pampras itu dari situ. Jadi pas pampras, jadi saya di sana, di jemput. Saya tugas di Jakarta, saya ke Sasar. Saya masih senang. Saya ada niga kalau saya general. Terus ada dosen. Banyak yang. Bahkan nyucah punya, Pak. Yudi. Yudi, nggak jadi tujuan biasa, Mas. Ngomong di mana-mana. Apa yang dipikir? Susul yang dipikir itu gimana nanti itu? Nangani masyarakat. Masalah-masalah itu. Debat itu. Tema khususnya tentang kesejahteraan masyarakat. Mungkin nanti itu untuk yang disampaikan sebagai fokus di penduduknya. Ini yang fokus penduduknya. Aku buat pahlawan ekonomi di Surabaya, buat pena di Indonesia. Itu tentang kesejahteraan sosial. Sudah. 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 Sudah katamlah itu ya. Insya Allah. Ada persiapan khususnya? Nggak. Nggak ada. Itu mau, mis. Karena jalan-jalan. Bu, apa kemarin hasil keliling Jawa Timur itu menjadi bekal untuk nanti debat pertama ini? Ya, seharusnya saya memang mendengar masalah mereka. Karena kan ini bukan di tanah kosong Jawa Timur ini kan. Itu ada penduduknya. Mereka punya mimpi, punya keinginan, punya harapan. Itu yang harus kita dengar. Dan itu saya mendengar. Awak munang. Tidak. 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 Itu yang ketempat. Tidak. Yang ketempat dia. Hai diujungnya lo wapak hahaha selamat menikmati mulisma di Jawa Timur karena ini kalau tiga hal ini kalau betul kualitanya bagus insyaallah kita akan bertambah pada kecacatan ini kan ada tiga calon kalau warga Muhammadiyah kita serahkan ke masing-masing warga yang jelas secara institusional tidak ada mendukung salah satu calon kemudian ada sekretaris BUM Jati Prof. Rupianto kemudian ada Prof. Otohelu Tema Pak Sikoy Pak Tum ini wangil ini rancangan juga kemudian di belakang ada Pak Mirdas ini ini beliau ini adalah bendara BUM Jati ini dari Majelis Tarji jadi bukan dari kantor jadi insyaallah saya saya muansa muansa KKN lah jadi sering ya pulang kantor gitu dulu masih jam 2 terus pernah jam 4 dikirim sama kemana-mana punya pecah Pak kami punya 100 pecah Bapak Ibu saya ketua Aisyah Bapak kan diri Kediuman Katim itu terus di depan itu Ibu buka BKIA yang bionya rumah sakit itu yang buka Ibu saya masih ingat saat pembukaan pembukaan dokter iya jadi ternyata dokter Bonomo Kasidi itu dulu pernah jadi pernah jadi pas panras itu dari situ jadi pas panras saya tugas di Jakarta saya ke Sasar saya masih sehat hanya ada nikah kalau saya general terus ada dosen banyak bahkan yang saya punya Pak Halo Yudi Yudi tak jadi aku buat pahlawan ekonomi di Surabaya buat PENA di Indonesia itu tentang keperlaksaan sosial sudah 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 katam lah lah itu ya Insya Allah jadi pas panras itu dari situ jadi pas panras jadi saya istana di Jemput saya tugas di Jakarta saya ke Sasar saya masih saya ada niga kalau saya general terus ada dosen banyak bahkan yang saya punya Pak Halo Yudi tidak jadi awak menang ini saya yang ketempat dia Terima kasih. Bapak, Ibu saya ketua Aisyah, Bapak kan diri ketiungan kantin itu terus di depan itu. Terima kasih.